Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mendiskusikan topik yang baru berjudul Word Building, Analysis, and Synthesis. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan beberapa konsep seperti leksim, word forms, grammatical words, content words, function words, morphemes, free morphemes, bound morphemes, prefixes, suffixes, and affixes. Baik melalui platform Zoom Meeting maupun video yang telah di-upload melalui YouTube. Maka sebelum kita memasuki diskusi dengan judul Word Building, Analysis, and Synthesis, saya sarankan Anda supaya kembali mereview topik-topik atau konsep-konsep yang ada dinyatakan di slide ini untuk memudahkan pemahaman Anda tentang Word Building. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kata itu terbentuk dari beberapa elemen yang merupakan morphemes. Nah, yang dimaksud di sini ialah free morphemes, apakah dia free morphemes atau free forms, atau apakah dia bound morphemes atau bound forms. Nah, itu kedua bentuk morphem ini yang membentuk kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Dalam Word Building, kita membicarakan tentang bagaimana kata, sebuah kata, dikembangkan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Yang dimaksud sebuah kata di sini adalah kata dasar. Nah, untuk itu, dalam Word Building, yang paling perlu hadir adalah lexical category. Atau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya menyebutnya sebagai content words. Nah, yang mana saja yang termasuk dalam lexical category, yaitu nouns, verbs, adjectives, and adverbs. Maka, yang penting di sini Anda mengenali dulu mana yang disebut nouns, atau seperti apa bentuknya nouns, seperti apa ciri dari verbs, adjectives, dan juga adverbs. Sebelum kita masuk pada proses Word Building yang terbagi atas dua, yaitu analisis dan sintesis. Kategori lain yang juga perlu kita kenali adalah yang disebut dengan functional category. Nah, berbeda dengan lexical category yang dapat dikembangkan menjadi besar dan lebih besar lagi, functional category tidak bisa melalui proses itu. Yang mana saja disebut functional categories, yaitu preposition, conjunction, dan juga demonstratives. Nah, mengapa tidak bisa dikembangkan? Karena dalam bahasa Inggris, functional categories ini hanya memiliki simple, free morphem. Jadi, hanya terdiri dari satu morphem dan tidak bisa dikembangkan lagi sebagaimana layaknya lexical category. Alasan lain mengapa functional category itu tidak bisa dikembangkan menjadi kosa kata yang lebih besar lagi ialah karena functional category itu tidak memiliki makna atau dianggap tidak memiliki makna kunci. Sehingga tidak bisa dikembangkan atau digunakan sebagai dasar, kata dasar, untuk dikembangkan menjadi kata yang lebih besar lagi. Namun, ini berbeda dengan functional category in dan out karena kita ketahui ada inner dan ada outer pengembangannya. Seperti biasa, seperti yang biasa disampaikan, bahwa dalam bahasa Inggris selalu ada pengecualian. di judul sudah dituliskan bahwa ada dua istilah yang akan kita pelajari lebih dalam pada topik ini, yakni yang disebut sintesis dan analisis. Nah, kita awali dengan sintesis. Apa itu sintesis? Nah, dalam sintesis ini adalah proses untuk mengembangkan kata dari yang simple menjadi lebih besar dan lebih besar lagi dengan cara menambahkan bound morphem. Jadi, kata dasar yang biasa disebut juga simple base simple base word itu kemudian dikembangkan menjadi besar dengan menambahkan beberapa afiksis. Atau di sini menggunakan istilah bound morphem. Atau dengan kata lain, sintesis ini merupakan proses pengembangan free morphem menjadi kata yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi dengan cara menambahkan bound morphem sehingga yang awalnya mungkin dia merupakan satu morphem atau monomorphemic word dia akan berkembang menjadi biomorphemic atau bahkan polymorphemic. Sekarang kita pindah pada analisis. Apa itu analisis? Analisis merupakan prosedur kebalikan dari sintesis. Kalau tadi sintesis mengembangkan morphem dari morphem tunggal atau monomorphemic yang merupakan free morphem kemudian ditambahkan bound morphem bisa lebih dari satu tentunya sehingga dia menjadi biomorphemic polymorphemic dan seterusnya karena ditambahkan bound morphem nah kebalikannya analisis justru mengurai yang tadinya kata yang besar diurai menjadi lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai kita menemukan base-nya atau kata dasarnya atau biasa disebut juga dengan free morphem jadi bedanya kalau sintesis kata dasar kemudian dikembangkan kata dasar yang dimaksud ini tentu saja lexical category dikembangkan dengan menambahkan beberapa imbuhan atau bound morphem berbeda dengan analisis atau kebalikannya dalam analisis kata yang sudah kompleks itu kemudian yang kompleks yang saya maksud disini adalah ada free morphem kemudian ada bound morphem kemudian kompleks words ini kemudian kita urai sehingga kita menemukan base-nya atau pada materi awal kalian di buku pegangan kita itu disebut sebagai terminal units atau the primitives nah begitu prosedur kerja dari analisis jadi apabila kalian ingin mengembangkan vocabulary maka ilmu yang paling anda butuhkan itu disebut sebagai morphology mengapa? karena di dalam morphology kita belajar bagaimana mengembangkan free morphem menjadi kompleks atau simple word menjadi kompleks words dengan cara menambahkan base-nya atau base-nya ditambahkan dengan bound morphem sehingga membentuk kata yang lebih kompleks nah sekali kita memiliki pengalaman membentuk kompleks words dengan menggunakan bound morphem tertentu kita juga bisa menggunakan bound morphem yang sama tetapi mengganti base-nya misalkan atau mengganti lexical kategorinya nah dengan cara itu kita bisa menambah vocabulary kita atau kosak kata kita karena sudah dibekali dengan prosedur sintesis dan analisis mari kita perhatikan contoh dari kata enrichment kalau kita melihat kata enrichment ini terdiri dari tiga morphem yang pertama free morphem atau base-nya adalah reach kemudian bound morphem ada dua yaitu en sebagai awalan dan men sebagai akhiran nah prefix atau awalan en dan suffix men akhiran men ini juga kita temukan pada kata enlargement dan embitterment nah ini maknanya pun sama jadi penggunaan en dan men dalam ketiga kata ini memiliki makna yang sama atau membentuk kata yang sama nah meskipun disini embitterment bukan menggunakan n tapi am tetapi ini kita bisa apa namanya kita bisa diskusikan lebih lanjut dengan judul nantinya pengaruh dari asimilasi nah itu jadi dia berasimilasi karena ketemu dengan kata bitter tapi itu nanti akan dibahas pada topik-topik yang lain jadi kata dasar atau base dari ketiga kata yakni enrichment enlargement dan embitterment itu kategorinya sama yaitu sama-sama adjective yang saya maksud sama-sama adjective disini sekali lagi kata dasarnya yakni rich large dan bitter nah seperti yang saya sampaikan sebelumnya kita tidak akan membahas detail mengapa embitterment tampil berbeda tidak menggunakan awalan n melainkan m nanti kita akan bahas pada topik yang lain dalam diskusi kali ini kita akan analisa kata enrichment dengan menggunakan three diagram tapi kali ini kita akan melihatnya dengan dua analisa salah satu diantaranya ada yang benar dan yang lainnya yang tidak tepat atau salah nah kita mulai dengan three diagram analysis one sebentar di akhir kita akan menentukan mana yang benar apakah analisis yang pertama ataukah analisis yang kedua nah sekarang perhatikan kata enrichment kategorinya adalah noun kemudian dibagi menjadi enrich kategori verb ditambahkan dengan suffix ment nah tentu saja ment tidak bisa kita urai lagi atau tidak bisa di decompose lagi sekarang kita arahkan perhatian pada kata enrich yang kategorinya verb nah ini masih bisa dibagi menjadi n dan rich dan rich kita sama-sama tahu kategorinya adalah adjective dari three diagram yang pertama tadi atau pada slide sebelumnya itu jelas terlihat bahwa unit intermediary nya adalah kata enrich nah yang kemudian diurai lagi menjadi n dan rich nah apakah ini analisa yang tepat atau apakah ini diagram yang tepat nanti kita lihat dulu analisa yang kedua sekarang kita perhatikan three diagram analysis atau yang kedua sama-sama enrichment kategori noun kemudian pembagiannya menjadi atau decomposing menjadi n plus rich man nah rich man karena ada akhiran men maka kategorinya adalah noun kalau pada three diagram analysis yang pertama tadi yang pertama dipisahkan adalah enrich plus men kali ini n sorry n plus rich man kemudian rich man yang kategorinya noun dibagi lagi atau di decompose lagi untuk mendapatkan base-nya atau kata dasarnya menjadi rich adjective kemudian suffix men yang membedakan antara three yang pertama dan three yang kedua adalah pada intermediary unitnya kalau kalau pada three yang pertama intermediary unitnya adalah enrich plus month sekarang pada three yang kedua n plus rich month nah kita lihat mana yang benar dari kedua analisa ini untuk dapat menentukan mana three yang benar dari kedua analisa sebelumnya apakah yang intermediary nya enrich atau rich month sekarang kita harus mencari tahu dulu sifat dari suffix dan prefix atau prefix and suffix prefix prefix dan suffix men nah kalau kita perhatikan aturannya dalam morfology prefix an itu melekat pada adjective jadi dia hadir dan diikuti oleh adjective untuk tujuannya untuk membentuk verb atau kata kerja yang maknanya adalah untuk membuat sesuatu ya maka enlarge diterjemahkan untuk membuat menjadi besar to make large ya and bitter to make bitter seperti itu sementara suffix month ini melekat pada verb ya atau dia hadir setelah verb fungsinya adalah untuk membentuk kata benda abstract atau abstract noun seperti pada kata kerja develop menjadi development invest investment commit commitment nah setelah mengetahui sifat-sifat dari afiksis dalam bahasa inggris ini akan memudahkan kita untuk menganalisa mana tree yang benar dari dua tree yang sudah kita diskusikan tadi nah sekarang kita kembali melihat unit intermediary atau intermediary unit dari kedua tree yang tadi kita analisa kata enrich ini artinya untuk membuat kaya atau menjadikan kaya bagaimana dengan rich men yang merupakan unit intermediary unit dari tree yang kedua apakah akhiran men disini tepat apakah dia melekat pada base yang tepat nah sesungguhnya akhiran men atau suffix men ini melekat pada base yang kurang tepat karena men seharusnya melekat pada base atau verb base dia harus melekat pada kata kerja untuk membentuk abstract noun nah sekarang rich men rich adalah adjective sehingga kita bisa sampaikan bahwa rich men ini adalah bentukan kata yang kurang tepat karena men melekat pada adjective yang seharusnya melekat pada verb maka dari kedua three diagram yang tadi kita diskusikan yang benar adalah three diagram yang pertama karena bentukan enrich itu dinyatakan tepat yaitu and melekat pada kata sifat untuk membentuk rich sorry and rich sedangkan rich moment itu dianggap kurang tepat base nah sebagai bahan latihan bagi kalian silahkan analisa menggunakan three diagram kata-kata atau lima kata berikut yang kesemuanya memiliki prefix dan juga suffix ada yang lebih dari dua malah silahkan dianalisa dengan menggunakan three diagram sebagai bahan latihan anda dianggap dianggap